Analisa sejarah mengapa Thailand tidak pernah dijajah? Mengapa negara Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain? Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain berkat perang dari Raja Kerajaan Siam saat itu bernama Somedetspra Chulalongkorn. Beliau adalah Raja Siam pertama yang memiliki pendidikan barat karena bapaknya Raja Mengkut menyewa mentor Inggris untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan barat termasuk Chulalongkorn sendiri. Selama masa pemerintahan Raja Mengkut dan Chulalongkorn, Kerajaan Siam yang tadinya adalah kuasa regional di mana menguasai teritori termasuk Laos, Kamboja, dan sebagian Malaysia mulai digerogoti oleh kuasa kolonial Inggris dan Perancis. Inggris mengambil Burma di utara dan Malaya di selatan, Perancis menelan Vietnam, Laos, dan Kamboja di timur. Setelah kalah perang dengan Perancis, Chulalongkorn tahu bahwa Siam akan habis kalau tidak mereformasi diri menjadi negara modern. Maka Raja Chulalongkorn melakukan modernisasi besar-besaran di Kerajaan Siam, khususnya di institusi kerajaan dan politik. Ini termasuk menentukan perbatasan secara modern. Maka Siam melakukan perjanjian perbatasan dengan Inggris dan Perancis, perjanjian yang penting untuk keberlangsungan hidup negara Thailand sekarang. Sejak Chulalongkorn, semua Raja-Raja Siam atau Thailand dididik dengan pendidikan barat. Anak Chulalongkorn namanya Raja Fiji Raffur atau Rama'nam dididik di Inggris dan meneruskan reformasi ayahnya. Dia bahkan memberikan posisi-posisi penting kepada orang-orang yang bukan bangsawan. Dia juga memperkenalkan kalender Gregorian dan reformasi di lebih banyak bidang seperti berpakaian dan pendidikan yang semakin memodernisasi Kerajaan Siam. Dalam bidang internasional, Kerajaan Siam juga aktif menjaga hubungan diplomasi yang baik dengan Inggris dan Perancis, termasuk melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama dengan mengirim tentara walaupun tentara tersebut tidak terlibat dalam pertempuran. Ini berperan juga dalam menjaga upaya Inggris dan Perancis merespek Siam atau Thailand sebagai negara yang setara di daerah Asia Tenggara. Semasa Perang Dunia Kedua pada waktu Jepang menginvasi Thailand, penguasa militer waktu itu mengadakan perjanjian dengan Jepang dengan memberikan akses untuk tentara Jepang dan dengan demikian Jepang tidak menjajah Thailand sebagaimana Jepang menjajah seluruh Asia Tenggara. Pada waktu Jepang kalah, sekutu tidak memperlakukan Thailand sebagai musuh negara karena memang tidak pernah ada pernyataan perang resmi terhadap Thailand. Marsakal Pibun memang sempat diadili, tapi akhirnya tidak didakwa bersalah karena tekanan publik yang menganggap dia berbuat sepisahnya untuk keberlangsungan Thailand. Jadi kesimpulannya, Siam atau Thailand tidak pernah dijajah karena yang pertama, modernisasi di segala bidang membuat mereka direspek oleh negara-negara penjajah. Yang kedua, kepiawayan diplomasi. Thailand adalah negara yang dalam sejarah dikepung oleh kuasa-kuasa kolonial. Ini membuat penguasa-penguasa Thailand harus menjadi cara yang paling cerdik untuk bisa bertahan dalam dunia geopolitik yang kejang, termasuk juga menjadi buffer antara negara-negara penjajah jika memang itu diperlukan. Terima kasih telah menonton!